Sumber kesenangan yang tak terbatas. Jangan lupa seperti sektor berita tersebut, ketika mereka mempunyai denganゴA dan mempunyai tersebut kawan-kawan, ketika mereka memantikannya ketika pada waktu diantean mereka, ketika mereka ketika di awal, ketika mereka mempunyai ketika mereka datang-kawan kepada mereka mereka. Sekarang ini adalah hal-hal yang luarannya. Bagaimana jalan melayangkan, lebih dari beberapa kemajiranya ke atas mereka berjalan beruang dengan mereka untuk mengendali bahwa kira-kira-kira mereka bertanya-kira. Jalur secara mereka ogni mula mengendali beberapa hari berjalan dari XML dengan tika zoom di atas. Something research shows can double the risk of experiencing symptoms of depression and anxiety. So it's one thing to choose dopamine instead of here and now because it gives you pleasure. That's a choice. But it can very easily get to the point when you're no longer in control. You're no longer making choices. Dopamine is controlling you. Dopamine is controlling you. So in this video, I'm going to give you a few parts of this video. Mulai dari pembahasan singkat tentang dopamine itu sendiri, dilanjut dengan dampak dopamine, bagaimana aturan melakukan dopamine detox atau puasa dopamine, dan yang terakhir, kita akan mencoba one day experience melakukan dopamine detox. Sebelum kita masuk pada poin-poin selanjutnya, mungkin pertama-tama kita ingin mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa yang dinamakan dopamine dan bagaimana cara kerjanya. Secara sederhana, dopamine adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai neurotransmitter atau pemberi sinyal kebahagiaan ketika seseorang mendapatkan suatu reward atau ganjaran. Itulah kenapa dopamine sering disebut sebagai hormon kebahagiaan, karena dialah yang juga berperan mempengaruhi suasana hati, mood kita, perasaan bahagia, ataupun kenikmatan, dan memberikan motivasi atau keinginan untuk menggapai sesuatu. Lalu bagaimana cara kerja atau proses pelepasan dopamine itu terjadi? Kalau kalian ingin mengetahuinya lebih mendalam terkait dengan definisi serta cara kerja dopamine secara detail dan rinci, mungkin kalian bisa tonton beberapa podcast dari Dr. Andrew Uberman atau Dr. Lemke yang membahas terkait dengan sistem kerja dopamine. Dan poin sederhana yang gue tangkap terkait hal tersebut, bahwa secara alamiahnya, dopamine itu diproduksi atau dilepaskan ketika seseorang mengalami situasi dan aktivitas yang dianggap sebagai hadiah atau memberikan kepuasan. Dan hal tersebut dapat terjadi dari berbagai macam pemicu, entah itu dari pemicu positif maupun pemicu negatif. Dan mungkin kita pun bertanya-tanya, kenapa sumber pemicu dopamine ini dapat dikategorikan sebagai pemicu yang positif dan pemicu yang negatif? Seperti yang telah kita ketahui dari beberapa ahli dan artikel-artikel kesehatan lainnya, mengungkapkan bahwa kadar dopamine yang stabil dan sehat itu mampu memberikan banyak dampak positif terhadap hidup kita. Memberikan mood dan suasana hati yang stabil, dapat mengelah stres dengan baik, serta menjadikan kita memiliki motivasi dan produktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kelebihan atau kekurangan kadar dopamine dapat memberikan dampak yang buruk kepada kehidupan kita. Kita akan cenderung mengalami gangguan mood, kurangnya motivasi dan produktivitas, gangguan konsentrasi serta fokus, mengalami insomnia dan bahkan perilaku kecanduan. Lalu bagaimana cara kita bisa menjaga kestabilan dopamine dalam diri kita? Mari kita lihat terlebih dahulu dari mana sumber pemicu dopamine berasal. Dari pemicu yang positif atau berasal dari pemicu yang negatif. Olahraga, makanan sehat, meraih tujuan, menerima penghargaan, menjalin hubungan sosial, atau dari hal yang negatif seperti alkohol, narkoboy, judi, kron, scrolling sosial media terlalu lama, dan bermain game tanpa tahu waktu. Well, kenapa pemicu ini bisa masuk dalam kategori pemicu yang buruk? Karena aktivitas atau pemicu inilah yang cenderung akan memberikan dampak adiksi atau kecanduan. Otak kita tidak dapat mengetahui mana habit, perilaku, dan keputusan yang baik dan sehat untuk tubuh kita, untuk kelangsungan hidup kita. Otak kita akan cenderung memilih kesenangan yang didapatkan secara mudah dan cepat, less effort, high reward, atau instant pleasure. Yang dimana, apabila hal ini tidak dikontrol atau dikendalikan, khawatir akan menimbulkan ketidakstabilan dopamine dalam diri kita. Sekarang, coba kita lihat perbandingan kurva antara pelepasan dopamine yang diperoleh dari pemicu positif dan dari pemicu negatif. Dari kurva pelepasan dopamine yang diperoleh secara positif, menunjukkan bahwa ketika kita mendapatkan suatu reward atau ganjaran dari hal yang kita lakukan, mekanisme dopamine yang terjadi dalam diri kita akan dengan mudah untuk kembali menstabilkan level dopamine kita kepada baseline level, sehingga otak dan tubuh kita mampu untuk kembali menikmati peristiwa menyenangkan lainnya, bahkan dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk pelepasan dopamine yang diperoleh secara negatif, menunjukkan kenaikan atau lonjakan dopamine yang sangat curam. Karena di dalam proses kenaikan tersebut, kita tidak melibatkan usaha ataupun effort untuk mendapatkan reward tersebut. Sehingga yang akan terjadi kemudian adalah peristiwa penurunan level dopamine yang sangat curam, bahkan sampai pada titik di bawah level standar. And this is very important, the higher the peak in dopamine and the faster the rise to that peak, the further below baseline the dopamine drops after the drug wears off. That drop below baseline triggers the desire and the pursuit for what? For more. And so this sets in motion a vicious loop where people start pursuing peaks in dopamine that can come very fast without much effort. And that's one of the ways in which addictions start to take hold. Dan kejatuhan pada kurva dopamine ini akan menimbulkan peristiwa terjadinya defisit dopamine. Dan kita tidak tahu berapa lama waktu atau bahkan hari untuk dapat mengembalikan kestabilan level dopamine tersebut. Yang dimana peristiwa seperti itulah yang akhirnya membawa kita kepada perasaan cemas, depresi, dan hilangnya motivasi, bahkan hingga perilaku adiksi. Dan itulah mungkin salah satu alasan kenapa Tuhan memberikan akal kepada kita untuk dapat memilah dan memilih serta mengetahui antara keputusan yang baik dan keputusan yang buruk. Tinggal butuh yang namanya kesadaran serta kemauan dalam diri kita dalam memilih keputusan yang bijak dan baik untuk diri kita. Mungkin untuk di zaman sekarang ini banyak yang relate dengan beberapa aktivitas yang mempengaruhi konsentrasi dan fokus seperti mindless scroll atau kecanduan handphone, main game yang tak kenal waktu sehingga banyak tugas ataupun kewajiban yang tertunda dan terbekalai, atau bahkan menonton film serta video yang dapat merusak pikiran. Kalian tahu lah ya. Dan cara yang setidaknya dapat membantu kita untuk mengontrol tindakan serta membatasi perilaku-perilaku yang kurang baik tersebut, salah satunya adalah dopamine detox atau puasa dopamine. Mungkin disini gue sedikit ingin memperjelas terlebih dahulu maksud dan arti dari dopamine detox. Jadi dopamine detox atau puasa dopamine disini itu bukan berarti kita benar-benar berhenti dan menghindari semua sumber pemicu dopamine. Tapi lebih ke arah kita mencoba untuk menggantikan sumber-sumber dopamine negatif dengan sumber-sumber yang positif. Lalu puasa dopamine ini memiliki manfaat untuk menstabilkan level dopamine pada otak yang diharapkan nantinya kita dapat lebih menikmati hal-hal kecil, hal-hal sederhana di sekitar lingkungan kita, serta meningkatkan fokus dan motivasi untuk tujuan jangka panjang. Dan memang menurut beberapa ahli, dopamine detox atau puasa dopamine ini akan memberikan hasil yang sangat efektif apabila dilakukan selama kurun waktu 14 hari, bahkan ada yang mengatakan sampai 30 hari. Tapi disini gue ingin mencoba meringkasnya menjadi 1 hari karena puasa dopamine ini merupakan suatu hal yang baru bagi gue. Jadi gue ingin mencoba beradaptasi terlebih dahulu dan melakukannya secara bertahap. Ketika nanti memang sudah terbiasa dan nyaman, bolehlah mungkin gue bisa meningkatkan intensitasnya. Well, kalau misalkan nanti memang hasil dari 1 hari ini terlihat tidak efektif, setidaknya gue sudah mencoba mengadaptasikan diri gue untuk melakukan dopamine detox. Sehingga kedepannya ketika gue ingin mencoba untuk melakukan puasa dopamine selama 1 minggu atau 2 minggu, yang dimana gue bisa mendapatkan hasil yang maksimal, gue akan lebih merasa mudah untuk memulai dan melakukannya. Kemarin gue sempat lihat-lihat, ternyata challenge dopamine detox ini lagi lumayan trading ya. Dan kebetulan dari beberapa video tersebut, gue ngerasa seperti ada yang relate, terutama dalam penggunaan handphone atau sosial media. Baru kerjain tugas berapa menit? Scrolling. Baru baca buku sebentar? Scrolling. Sambil makan? Scrolling. Sambil main game? Scrolling. Mau pergi tidur? Scrolling dulu. Tanpa sadar, gue sudah membuang-buang waktu yang pada akhirnya menyebabkan tugas-tugas gue terbengkalai dan tertundar. Maka dari itu, gue ingin mencoba kelihatan dopamine detox ini dengan menggunakan aturan-aturan yang gue coba sesuaikan atau adaptasikan dari dokter Jin Sung, menghindari junk food, makan makanan yang mengandung vanilla lanin, olahraga, hindari sosial media, video game, corn, minuman berenergi, judi ataupun gambling, yang dimana telah gue perhatikan pun rata-rata pada umumnya melakukan puasa dopamine dengan protokol atau aturan seperti itu juga. Oke guys, jadi ini baru aja gue kelar syuting untuk video tadi dan gue gak tau ini bakal tangan kapan. Sekarang udah jam 10, jadi kita bakal langsung siap-siap tidur aja supaya besok kita bisa bangun pagi dan langsung mulai dopamine detox. Gue juga tadi udah hapus-hapusin beberapa aplikasi yang mungkin bisa nge-trigger kita selama dopamine detox. Untuk whatsapp itu pengecualian karena memang khawatir ada chat penting dari klien atau kerjaan, yang penting kita gak buka storyway orang-orang. Jadi sekarang gue tinggal beres-beres bekas syuting bentar, abis itu langsung tidur, dan ya... 398 besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke guys, jadi abis sholat, gue mau langsung list kegiatan-kegiatan yang bakal gue lakuin untuk menisi hari-hari. Supaya nanti gue gak bingung juga sama bisa maksimalin waktu yang ada gitu kan. Biasanya ini gue jam segini tidur lagi. Bangun tidur, sholat, terus kholik bentar sampai ketiduran. Bangun-bangun baru jam 8 atau jam 9. Jadi setidaknya one day challenge ini sekaligus buat memperbaiki daily routine gue. Ini salah satu alasan gue gak tidur larut malam. Supaya gue bisa bangun pagi dan gak ngantuk lagi. Yang akhirnya bisa olahraga sambil nikmatin udara sejuk kayak begini. Ditambah pemandangan pagi tuh kadang bikin tenang aja. Sekarang udah jam 10. Barusan tadi gue bisa ngejain script video, bales beberapa email. Dan sekarang gue mau masak ayam panggung dulu buat makan siang nanti. Sekalian gue sambil sedikit cerita-cerita lah ya terkait dopamine detox. Dan kayaknya emang bener yang dikatakan sama orang-orang yang udah pernah ngelakuin dopamine detox. Ini bisa ngebuat kita jadi lebih fokus dan konsentrasi ngerjain suatu hal. Karena biasanya kalau ada HP di samping gue itu baru juga fokus ngerjain script. Misal setengah jam atau bahkan baru 20 menit, 10 menit. Gak tau kenapa tiba-tiba tangan gue langsung buka HP terus lanjut scrolling. Dan itulah mungkin yang bikin fokus gue sering kepecah. Yang ngebuat kerjaan atau tugas tuh gak selesai-selesai. Bahkan sekarang gue akhirnya punya spare waktu lebih gitu kan. Untuk cari resep ayam panggang sama waktu buat masaknya. Ya walaupun masih pake bubur racikan. Oke guys ini udah jam 1. Jadi ini gue mau langsung juur dulu. Habis itu lanjut shooting beberapa footage. Untuk rencana video youtube gue selanjutnya. Kalian nanti ngedit juga buat video ini yang lagi direkam sekarang. Supaya bisa cepet di upload dan ya let's go. Sekarang udah jam 17.30. Alhamdulillah tadi untuk shooting footage-nya udah selesai. Jujur hari ini gue berasa menjadi orang yang sangat produktif. Dan ada rasa senengnya juga. Jadi rasa seneng yang dirasakan ini mungkin karena gue berhasil menyelesaikan tugas-tugas dan kerjaan yang harus gue selesaikan. Di sekitar gue juga gak ada distraksi kayak notifikasi sosial media. Bahkan tadi juga HP-nya gue taruh di ruangan lain. Jadi mungkin membuat gue juga lebih mudah mengontrol diri gue untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas atau kerjaan tersebut. Dan mungkin menurut gue dopamine detox ini adalah tentang kita melatih akan kontrol diri kita. Gimana caranya kita bisa bekerja sama dengan pikiran kita sendiri. Ini merupakan salah satu tren yang bagus dan seru juga. Karena mungkin kalau ada kata challenge-nya atau suatu tantangan itu kadang lebih enjoy aja untuk dilakuin. Jadi ini mungkin suatu awalan yang bagus untuk kita kalau ingin mencoba mengembalikan fokus dan produktivitas pada kehidupan dan aktivitas sehari-hari kita. Entah mungkin kedepannya gue bakal lanjut untuk nyoba 14 hari atau bahkan 30 hari. Kita lihat nanti aja. Oh iya, kalau kalian punya cara ataupun tips untuk bisa melepas kecantuan atau habit yang buruk. Mungkin kalian bisa saling sharing juga di kolom komen. Biar kita bisa sama-sama belajar juga dan mendapatkan berbagai macam pengalaman dan pandangan. Dan ya mungkin itu aja pengalaman yang bisa gue share untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. And see you in the next video. You You Terima kasih.